Bisa semua sudah tak sama Adaptasi baru membuat semua menjadi semua Sehingga kita sulit untuk bertemu lagi Para pemuda pelajar Indonesia ku Berjuang semangat menggapai impianmu Bersama merangkul dunia dalam genggaman Percayalah kita akan bersatu demi satu Bila tiba saatnya nanti Bila pandemi berhenti Kan ku peluk, kan ku dekat Rasa rindu yang terlal Bila tiba saatnya nanti Bila semuanya terhenti Kan ku lepas Rasa rindu Sampai nanti semua kembali Berbagai macam suku dan budaya Bersama kita yakin pasti bisa Bangun negeri kita tercinta Mari kita bangun Indonesia Bersama bersama Bila tiba saatnya nanti Bila pandemi berhenti Kan ku peluk, kan ku dekat Rasa rindu yang terlal Bila tiba saatnya nanti Bila semuanya terhenti Kan ku lepas Rasa rindu Rasa rindu Rasa rindu yang terlal Rasa rindu yang terlal Kembali 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 Kala kita lihat dunia sudah berbeda Apa yang kita rasa Semua sudah tak sama Adaptasi baru membuat semua menjadi semu Sehingga kita sulit untuk bertemu lagi Para pemuda pelajar Indonesia ku Berjuang semangat menggapai impianmu Bersama merangkul dunia dalam genggaman Percayalah kita akan bersatu demi satu Bila tiba saatnya nanti, bila pandemi berhenti Kan ku peluk, kan ku dekat, rasa rindu yang terlalang Bila tiba saatnya nanti, bila semuanya terhenti Kan ku lepas, rasa rindu, sampai nanti semua kembali Berbagai macam suku dan budaya Bersama kita yakin pasti bisa Bangun negeri kita tercinta Mari kita bangun Indonesia Bersama Bila tiba saatnya nanti, bila pandemi berhenti Kan ku peluk, kan ku dekat, rasa rindu yang terlalang Bila tiba saatnya nanti, bila semuanya terhenti Kan ku lepas, rasa rindu, sampai nanti semuanya kembali Kan ku peluk, kan ku dekat, rasa rindu yang terlalang Bila tiba saatnya nanti, bila semuanya terhenti Kan ku lepas, rasa rindu, sampai nanti semuanya kembali Kembali Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Selamat pagi para siswa sekalian Semester ini Hany Agustin Dan kita Kita semua Untuk senantiasa Ada mungkin Memang dalam Terima kasih telah menonton dengan beberapa Terima kasih telah menonton Dan kita menonton Mencoba Dan kita menonton Memang diharapkan Memang diharapkan Terima kasih telah menonton Sesuatu Terima kasih telah menonton 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 di backgroundnya juga sudah kalian lihat kan warnanya hijau kenapa ya dengan warna hijau bagi kalian, adakah kalian yang menyukai warna hijau ada hijau juga kan ada macam-macam ada hijau ini, hijau ini, hijau itu mungkin di antara kalian ada yang menyukai warna hijau karena mungkin dia identik dengan misalkan ketenangan, dengan kedamaian, dengan kesegaran itu identik dengan hijau-hijau mata kita juga katanya di antara terapi untuk penyembuhan mata itu banyaknya melihat yang hijau-hijau itu maksudnya berarti pepohonan jadi lihat itu segar karena disana banyak oksigen yang diproduksi oke sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konsep ya tentu dalam pelajaran kita dikenalkan dulu dengan tujuan pembelajaran ya oke tujuan pembelajaran untuk sesi materi ini adalah ada lima ya yang pertama mendeskripsikan pengertian kimia hijau oke yang kedua mendeskripsikan pentingnya atau urgensi dari kimia hijau yang ketiga menganalisis prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan yang keempat mengidentifikasikan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau yang terakhir adalah menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau nanti ada semacam proyek ya yang akan kita apa namanya kita laksanakan bersama di semester satu kita kan proyeknya tentang anti being di media sosial ya nah itu kalau yang pertama itu yang ke di semester satu itu tentang itu nanti kita mungkin akan ada merubuskan kembali ada dua proyek katanya di semester kedua ini proyeknya seperti apa ya nanti kita semua akan menyiapkan baik para siswa sekalian ya sebagai sebagai sebuah pembuka ya free face lagi itu ada sebuah pertanyaan sebetulnya karena tadi judulnya adalah pembangunan berkelanjutan 2030 what will happen gitu ya sebetulnya apa yang akan terjadi pada tahun 2030 gitu apa yang akan terjadi pada tahun 2030 itu sebuah pertanyaan gitu kenapa kita memilih tahun 2030 nah ini kan ini pasti ada dasarnya gitu kan nah ini sebagai pengantar sekali lagi kita ingin membuka sedikit celah-celah itu 2030 itu kan berarti 8 tahun lagi ya 8 tahun lagi dengan asumsi ya mudah-mudahan kita semua masih panjang umur ya amin dalam keadaan sehat walafiat gitu nih kita bagi kita bagi tiga lah ya apa yang akan terjadi pada tahun 2030 itu kita bagi tiga yang pertama itu dalam lingkup pribadi kalian ya dalam lingkup pribadi kalian nih insyaallah 2024 dua tahun lagi itu kalian akan lulus SMA bener ya SMA gitu harus lulus ya gitu ya 2028 dengan asumsi kalian melanjutkan ke strata 1 ya kalian akan menjadi sarjana tuh ya karena memang sekali lagi desain high school SMA gitu berbeda dengan SMK sekali lagi kalau SMA disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena kalau SMK itu memang disiapkan untuk dunia kerja jadi itu harus membedakan ya gitu dengan asumsi lah kita melanjutkannya itu ke S1 nah ya ke S1 berarti S1 itu kan yang standarnya ya 8 semester atau 4 tahun gitu maka pada tahun 2028 insya Allah kalian jadi sarjana kalau kalian misalkan masuk ke kedokteran berarti SKED dia sarjana kedokteran gitu kan kalau kalian masuk ke UI menjadi SAG gitu kalian masuk ke universitas pendidikan gitu maka kalian menjadi SPD masuk ke Sastra kalian jadi SS sarjana Sastra menjadi apa namanya Sain jadi SSI gitu kan dan seterusnya itu adalah kalau ke teknik jadi ST sarjana teknik itu pada tahun 2028 ya berarti 6 tahun lagi kalian jadi sarjana gitu amin ya amin harus optimis kalian ah tuh pak ini juga SMA juga sudah seset saya sekolah optimis orang yang ingin menuntut ilmu biasanya banyak jalannya akan ada banyak kata orang Sundama bong-bolongan ya banyak banyak solusi lah gitu ya karena kalau kita niatnya ingin mencari ilmu insyaallah ya dimudahkan mudah-mudahan gitu oke nah kemudian asumsinya setahun berikutnya atau beberapa semester seberapa bulan setelah kalian lulus itu kalian bekerja gitu ya gitu bekerja kalian itu kalau dalam saya biasanya menggunakan apa namanya semacam semacam proyeksi psikologis ya kalian itu bagus sebetulnya kalau punya proyeksi proyeksi itu apa ya cita-cita keinginan harapan itu untuk sekian tahun ke depan gitu kalian tuliskan itu kalian tuliskan pada tahun sekian saya ingin sekian pada tahun ini ya itu gak apa-apa itu namanya cita-cita ya kalian tuliskan itu itu proyeksi psikologis itu akan mendorong kita lebih bersemangat lagi gitu ya kalian bayangkan mau bekerja dimana ya saya ingin bekerja di Google silahkan gitu ya kenapa tidak gitu saya pernah menyampaikan ya katanya Google itu sudah tidak peduli lagi dengan ijasa yang dia pedulikan adalah kemampuan kalian jadi tugas kalian adalah membuktikan bahwa kalian mampu untuk bekerja di sana gitu kalian bisa bekerja mungkin sekarang itu ada apa tuh trennya itu multiverse multiverse ya namanya itu itu apa itu itu dunia dunia alam gaim dengan dunia alam nyata itu sudah semakin tipis batasnya gitu ya itu gaim atau nyata gitu itu ada nanti kedepannya akan banyak hal yang sampai sekarang mungkin belum terpikirkan nah itu kalian cobalah sekarang proyeksikan gitu ya kalian di bekerja di dalam negeri di bekerja di luar negeri gitu ya ingin menjadi PNS ingin menjadi ISN ya istilahnya itu siapa apa ingin jadi PNS aja apa itu penggambung negeri swasta itu mau negeri mau swasta kalian terus bener ya gitu silahkan semuanya ada ada opsinya gitu ada konsekuensinya gitu ingin bekerja di perusahaan luar negeri silahkan semuanya sangat terbuka ya nah pada tahun 2030 kembali menjadi pertanyaan kalian tuh mau ngapain gitu ya apakah kalian itu sudah bener-bener bekerja mapan sudah berumah tangga gitu sudah beranak cucu ga mungkin ya kalau beranak beranak mungkin sudah punya anak gitu ya itu silahkan aja bisakah bercucu Pak Joko bisa ya kalau menikah dengan anak yang sudah punya yang sudah punya anak ya jadi otomatis kalian punya cucu ya itu pada tahun 2030 itu nah itu lingkup pribadi kalian ya proyeksikan gitu nanti kita akan lihat hal yang menarik di tahun 2030 itu akan ada apa saja baik poin yang kedua kita berbicara kepada lingkup negara negara kita negara kita tercinta negara kesatuan Republik Indonesia yang akan kita pertahankan sampai titik darah penghabisan kita lahir disini dan mungkin kita pun akan dikebumikan di bumi pertiwi kita tercinta ini mari kita merawat negara kita apa yang terjadi mari kita lihat apa kata pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi ya nah lihat ya menurut beliau prediksinya Republik Indonesia jadi negara ekonomi terbesar ketujuh pada tahun 2030 itu prediksi bukan asal-asalan itu semua ada ada ilmunya gitu ya ada ilmunya ada dasar-dasarnya ada rasionalisasinya gitu ternyata Indonesia itu menjadi sangat maju mungkin ke depan itu jadi kalau kalian sekarang banyak denger ya banyak mendengar apa itu berita-berita yang sifatnya pesimistis Indonesia mah makin kesini makin payah nih kalau kata orang Surah makin rungkan makin rungkan enggak Indonesia itu memiliki basis ekonomi yang sangat kuat pokoknya hutangnya banyak yang itu nanti harus belajar dalam ekonomi akutansi ya perspektif kalian tentang hutang itu banyak yang salah nih saya tanyakan coba kalian tanya ke orang tua kalian kalau orang tua kalian datang ke bank kemudian bank itu menawarkan pinjaman 10 juta kemudian kepada orang yang lain mengajukan apa namanya menawarkan pinjaman sebanyak 100 juta apa bedanya bedanya jelas yang 100 juta hutangnya lebih banyak tapi tingkat kepercayaan bank kepada orang itu lebih tinggi benar enggak jadi semakin besar hutang itu cirinya kita itu dipercaya oleh negara lain itu dalam perspektif ekonomi makro itu begitu kalau kita dalam ekonomi mikro ya memang lain lagi gitu ya kita punya utang sejuta dengan punya utang 10 juta pasti banyak utang 10 juta itu pasti orangnya hidupnya lebih menderita mungkin mungkin wajahnya lebih boros ketimbang umurnya gitu kan dan seterusnya ya gitu tapi kalau dalam perspektif pakro gitu enggak begitu tanya aja kepada guru-guru kalian dulu kebang berapa aguna pinjaman makin kesini makin besar menunjukkan bahwa dia makin sejahtera gitu jadi enggak usah khawatir berbicara kenapa yang mikirin hutang negara itu sudah ada ya residen dan jajarannya kita mah usah mikirin hutang negara kita mikirin hutang sendiri ini aja udah pusing ya gitu percaya saja gitu karena itu semua sudah terukur sudah terukur kok gitu ya insyaallah gak usah khawatir nanti pembahasan di ekonomi ekotansi lain nah itu lah saya bilang itu adalah tematik ini gue berlaku kimia tapi jalan jalan muka ekonomi ya kenapa ini ini salah Pak Joko ini kayaknya ini gimana ini Pak Joko gak apa-apa ya oke nah sekarang kita lihat lagi ini ah cerdapan yuk kita lihat bagaimana dari lembaga internasional nah kita ingin mengambil dari proyeksinya standar charter nah kalian tau kan standar charter itu kan bank bank itu ya bank internasional ya kalian tau itu dipake buat sponsor siapa itu pake seragamnya itu tau gak kalian kalau pemengar sepak bola pasti tau kan kalau MU kan pake itunya itu viewer-viewer gitu kan gitu kalau dulu sharp itu klubnya kalau apa namanya Madrid atau itu kan pake Bwin gitu kan kalau Barcelona itu misalkan pake apa itu UNESCO gitu kan ya nah kalau standar charter itu kaosnya siapa itu nah The Reds ya Liverpool mungkin kalian tau mendengar nama Liverpool ya yang terkenal dengan lagunya itu apa You Will Never Walk Alone gitu ya YWNA You Will Never Walk Alone ya disana ada Muhammad Salah gitu kan Muhammad Salah itu pesepak bola muslim asal Mesir ya yang menjadi idola bagi klub Liverpool dan juga dunia ya banyak di kalian mungkin tau lah itu ya Liverpool oke nah itu kata standar charter gitu ada 10 negara besar pada 2030 nanti ya siapa aja itu ya yang pertama adalah Cina ya dengan PDB apa itu PDB itu pendapatan domestik bruto pendapatan domestik bruto ya sebanyak US dollar 64,2 triliun besar sekali itu ya triliunnya aja besar apalagi ini dalam dolar kalikan aja misalkan dengan 15 ribu gitu kan banyak sekali itu ya kita tau memang Cina begitu menguasai ekonomi sampai sekarang itu produk-produk kan semuanya hampir kebanyakan itu produk Cina kan meskipun labelnya label barat gitu kan coba aja HP-HP juga ya itu produknya itu made in China gitu sehingga ada pepatah pepatah lelucon mengatakan gimana katanya semua benda di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa sisanya produk Cina gitu ya saking banyaknya produk Cina itu kedua India ketiga USA Amerika keempat siapa Indonesia ternyata Indonesia itu peringkat keempat bahkan menurut proyeksi standar charter itu ya dengan penahasilan PDB-nya itu 10,1 triliun dolar tuh banyak sekali ya ya berikutnya silahkan bisa lihat itu ada Turki ada Brazil Mesir Rusia Jepang dan terakhir Jerman ya 10 besar Jerman itu terendah di pada 10 besar 6,9 triliun hampir setengahnya dari kita lah gitu 60 persennya 60-70 persennya jadi Indonesia itu di peringkat keempat bahkan luar biasa ini ya ini pada tahun 8 tahun lagi itu tetapi yang jadi masalah pada saat Indonesia begitu besar penghasilannya apakah yang kerjanya itu orang Indonesia bukan nah itu masalah di perusahaan-perusahaan itu siapa yang bekerja gitu jangan-jangan orang lain berarti tugas kita itu menyiapkan SDM bener kan sumber daya manusia yaitu kalian itu 8 tahun yang akan datang itu kalian akan bekerja di mana itu itu penting itu supaya ketika Indonesia nya maju pengisinya juga adalah kita semua gitu ya jangan selalu mengandalkan orang asing karena kita tuh gak kalah kok sama orang asing ya gak usah minder lah kita itu ya jadi ini saya ingin mengembuskan optimisme kepada kalian melalui pelajaran kimia ini supaya kita itu betul-betul termotivasi lebih banyak lagi untuk menyiapkan diri pada 8 tahun yang akan datang oke nanti kita boleh diskusi kita boleh diskusi untuk tema-tema ini ya kalian silahkan kalau tidak setuju gak apa-apa gak apa-apa sekali lagi kan kita pun bebas-bebas aja ya ini mah bebas-bebas aja gitu tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka kok ya gak apa-apa tanyain aja kalau kalian punya pendapat lain boleh oke terima kasih Bu Dini yang sudah mendokumentasikan aduh makasih ya baik nah ini mungkin bagian terakhir saja nah secara lingkup global pada tahun 2030 itu apa yang akan terjadi minimal ada satu prediksi ya yaitu apa kaitannya dengan jumlah penduduk dunia yang akan mencapai 8,477 miliar manusia besar sekali ya hampir 8,5 miliar orang di perahu yang namanya planet bumi ini gitu kalian tahu sekarang berapa jumlah penduduk dunia ada yang tahu coba saya ingin dengar suara kalian ada yang tahu coba aja kira-kira aja sok berapa penduduk dunia sekarang berapa Andina mau menjawab Andina ya Angelita atau siapa ini Shalma Iklima Muhammad Adia Azgiya Afita atau yang lainnya berapa ya kira-kira jumlah penduduk sekarang sekarang itu ada sekitar 7,5 miliar izin menjawab Pak ya berapa 7,8 miliar oh 7,8 miliar ya alhamdulillah hasil gogling bukan ya ya 7,8 miliar ya luar biasa banyak sekali itu ya terima kasih siapa Salma ya makasih Salma penduduk atau penduduk dunia 7,8 miliar sekarang penduduk Indonesia berapa sekarang ayo coba lihat ayo silahkan jawab boleh digogling gak apa-apa berapa penduduk Indonesia sekarang ada sekitar berapa nah ini sekarang kita berbicara tentang kependudukan ini sebenarnya pembahasan di geografi ini ya sama di biologi juga berapa berapa katanya jumlah sekarang penduduk di Indonesia izin menjawab Bapak ya silahkan 273,5 juta 200 273 273 ya Allah banyak sekali ya 270 juta gitu dulu tahun berapa ya tahun 70-an tahun 80-an itu Raja Dangdut Bang Aji Roma Irama itu dengan soretan grupnya kan pernah nyanyi ada lagunya kan 135 juta penduduk Indonesia kalau nyanyi pakai angka itu harus selalu direvisi tiap tahunnya sudah dua kali lipatnya sekarang sudah 270 ya Masya Allah banyak sekali nah sekarang penduduk Sukabumi kita kan di Sukabumi ini kota aja kota kan kota terkecil salah satu kota terkecil di Indonesia itu adalah kota Sukabumi karena secara administratif dia cuma 48 km persegi coba tolong digogling deh berapa jumlah penduduk di kota Sukabumi sekarang ada berapa ada berapa 318 ribu 318 ribu ya terima kasih 318 ribu berarti kalau misalkan nonton apa namanya di GBK ya berarti butuh 3 GBK gitu ya untuk seluruh kota Sukabumi Stadion Gelora Bung Karno yang dengan kapasitas kurang lebih 100 ribuan penduduk kita itu ada sekitar 300 ribu aja sebagai bentuk gambaran sederhana buat ngitung nah ini kan namanya sekali lagi tematik ya bagaimana cara menghitung jumlah penduduk itu kan kita berbicara ada dua ada dua ada dua aspek satu yang disebut natalitas jumlah kelahiran yang kedua mortalitas katas kematian gitu jadi gampangnya ada rumusnya memang tapi ini mah untuk gampangnya aja ya biar kalian mudah memahami jadi gini misalkan di kota Sukabumi itu misalkan dalam setiap tahun gitu kan ada yang lahir 5 dalam setiap hari ada yang lahir 5 bayi yang meninggal di kota Sukabumi itu setiap hari ada 2 berarti ada selisih 3 kan berarti dalam setiap hari kita bertambah 3 orang penduduk ngerti kan gitu aja sederhana di Indonesia katanya menurut data salah satu statistik setiap tahun jumlah bayi yang lahir itu tidak sekira bahasa yang benar itu katanya bahasa Indonesia bukan sekitar ya tapi sekira 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 4,8 juta bayi banyak ya banyak yang melahirkan 4,8 juta bayi kemudian tingkat kematian berapa kematian di Indonesia itu katanya mortalitas itu sekitar 0,65% 0,65% itu berarti dari seribu penduduk berarti ada 6 setengah orang meninggal gitu ya dari 2 ribu penduduk ada 13 orang yang meninggal gitu kurang lebih kita itu memang tingkat pertumbuhannya adalah 1% 1% kalau sekarang 270 juta penduduk berarti 1% nya kan 2,7 juta ya nah tahun depan kalau 270 berarti tambah 2,7 juta gitu terus disebutnya apa deret ukur ya dalam matematika itu deret hitung deret ukur yang kayak gitu Budini namanya itu kalau pertumbuhan penduduknya deret ukur deret hitung namanya itu deret ukur ya deret ukur ya jadi bertambahnya begitu ada rumusnya nanti kalian belajar bersama Pak Tasdikin bersama Budini itu kan ada di deret hitung deret ukur itu kan nah itu memang jadi trennya itu semakin bertambah terus tapi ada beberapa negara yang trennya negatif memang ya contohnya apa Jepang saya lihat Jepang itu kok berkurang gitu ya makanya mereka khawatir khawatir gitu dengan jumlah penduduk sekarang aduh jangan-jangan makin lama makin sedikit itu trennya negatif karena mereka tidak termotivasi untuk diantaranya berumah tangga gitu gitu ya mungkin karena mereka stres dengan workaholic ya dengan semangat kerja yang sangat tinggi sampai stres gitu ini orang malah lain ubar stres kawin gitu jadi ya maaf jadi itu adalah apa namanya ya realnya tadi kita memang jumlah penduduk ada 9 negara katanya yang memang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi ya termasuk Indonesia dan Amerika gitu dan juga negara-negara di Afrika baik para siswa sekalian sekali lagi ini sekali lagi hanya pengantar dulu ya kita belum sampai kepada kimia hijaunya kita baru berbicara what will happen gitu apa yang terjadi pada tahun 2030 sebagai tambahan terakhir juga misalkan dari artikel yang pernah saya baca berapa puluh tahun lalulah itu misalkan sekarang negara salah satu negara Islam terbesar itu adalah Arab Saudi ya Arab Saudi itu kan sekarang pendapatan terbesarnya itu dari minyak bumi tapi tahun 2030 itu diprediksi memang akan sangat menipis ya cadangan minyaknya itu sehingga mereka melakukan diversifikasi ekonomi itu maksudnya apa mencari penghasilan tambahan itu dengan sekarang wisata gitu dengan wisatanya yang banyak itu dari haji umroh dari wisata juga itu akan lebih diperbanyak lagi lebih dipermudah lagi karena minyak itu sudah tidak bisa diharapkan lagi pada tahun 2030 nah kita juga sama kita juga punya cadangan-cadangan minyak tapi ya kita tidak bisa berharap banyak karena kan itu sempatnya un-renewable resources ya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya kalau ada habis ya habis gitu kan karena kita tahu minyak bumi itu didapatkan dari fosil yang terkubur serama jutaan tahun gitu sementara untuk apa namanya pemakaian setiap hari itu berapa juta liter dipakai gitu kan jadi lama-lama habis ya wajar begitu oleh karena itu kita juga dalam pembahasan kimia green chemistry atau kimia hijau ini juga ada aspek yang bisa kalian terapkan mulai sekarang yaitu tentang penghematan ya gitu berhemat secara energi gitu misalkan lampu yang gak dipakai matiin gitu ya siang-siang mah gitu kan ngecas juga kalau kiranya udah udah selesai ya jangan biarin terus gitu cabut gitu ya dan sebagainya lah masih banyak sekali kita sering nonton tv gitu kan nonton tv di rumah lama-lama tv yang nonton kita karena kitanya yang tidur gitu ya jadi itu juga matikan begitu oke para siswa sekalian itu mungkin jam 10 tepat ya sebagai pengantar awal sekali lagi nanti insya Allah kita bisa bertemu lagi kan kita sudah ada sesi offline nanti ya kita akan bertemu di kelas membahas lebih mendalam lagi karena ada dasar-dasar yang juga harus diketahui dikaitan dengan kimia ini Alhamdulillahirrahmanirrahim silahkan saya kasih kesempatan mungkin barangkali ada yang mau mengumumkan pendapatnya saya seneng ya kalau kalian bisa berpendapat seperti itu ada yang mau bertanya juga boleh kaitannya dengan tema ataupun tidak silahkan ya teman-teman gak apa-apa ya ada sesi pertanyaan barangkali gitu mau di chat atau mau langsung silahkan saya siap mendengarkan WA call oh ya ya ini ada WA call katanya ya ada WA call 0856-2196-365 ya silahkan barangkali di antara kalian ada yang mau menyampaikan lewat WA boleh memang gak ya oh ya silahkan ya oke gimana gak ada silahkan silahkan oke 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 silahkan salam warahmatullahi dengan siapa Wijidan dengan Wijidan oke kenapa kelas berapa 10-6 kelas 10-6 baik silahkan gimana Wijidan ya silahkan 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 ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ya Bapak kurang jelas suaranya oh maaf ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan silahkan gak ada gak ada pendapat atau pendapat kamu tentang materi barusan bagaimana lumayan jadi tertarik Pak oh gitu di sisi mana yang paling menariknya menurut kamu tentang kimia hijaunya ya Pak kimia hijaunya ya oke oke terima kasih terima kasih Wijidan ya nanti kita akan ya oke terima kasih Waalaikumsalam ya jadi kita akan lebih mendalami lagi nanti tentang kimia hijau ya ini kita sekali lagi baru pengantar terima kasih Wijidan mungkin ada yang lain lagi Pak Tapan silahkan ya 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 silahkan di live chat ada yang bertanya kalau mungkin di live chat ada yang menyampaikan gak belum ada ya kalian boleh juga ngisi di live chat silahkan pada takut ini kayaknya ditelpon tapi gak ada pada takut ada apa ini sudah ya gak apa-apalah oke oke baik ya jadi ini ada ada apa namanya ada teknik baru ya jadi menggunakan WA ya langsung telepon WA gitu jadi ditelepon satu persatu untuk kecek ya hanya sekedar untuk meminta pendapat juga seperti itu ya tidak usah bertanya juga baik sekali lagi kepada para siswa yang hadir saya ucapkan terima kasih ya saya doakan mudah-mudahan kalian semua juga keluarga kalian ya orang tua kalian dalam keadaan sehat walafiat ya senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya bermanfaat sebelumnya maaf izin bertanya oh boleh silahkan tadi ini kan ada prediksi di tahun 2030 yaitu lingkup pribadi lingkup negara dan lingkup global nah untuk lingkup teknologi apakah ada prediksi oh iya bagus pertanyaannya nih untuk lingkup teknologi ini dari Andina ya oke Andina Dewi Matahari prediksi untuk apa namanya teknologi itu sudah bisa dipastikan itu ya trennya itu akan sangat-sangat berkembang jauh lebih pesat ya meskipun memang kemarin itu karena adanya pandemi itu apa namanya tingkat resistensi hambatan terhadap perkembangan itu bisa sampai 10 tahun katanya tetapi memang Alhamdulillah ya memang Allah mengaruniakan kepada manusia itu akal pikiran yang sangat terbuka luas begitu ya bisa dimaksimalkan seluruhnya kita itu mungkin baru beberapa persen saja gitu jadi memang prediksi untuk teknologi komunikasi teknologi informasi ya berbagai macam perangkat itu akan jauh sangat berkembang gitu kita bisa bayangkan 10 tahun lalu aja dari sekarang gimana itu dulu waktu tahun 2010 2011 2012 gitu kan ya gitu kan waktu belum ada android itu tuh udah merasa canggih tapi sekarang lebih canggih lagi sekarang tadi itu ada teknologi apa metaverse gitu dan nanti ada berbagai macam perkembangan yang sangat kalau kalian misalkan membaca apa yang misalkan di apa dirancang oleh Elon Musk misalkannya itu dibacanya Elon Musk atau Elon Musk gitu Elon Musk ya dia itu sampai bikin apa namanya ingin jalan-jalan ke luar angkasa gitu kan ke planet lain gitu dan seperti itu itu seperti hayalan tapi memang itu bisa-bisa diwujudkan gitu kan bisa diwujudkan ya untuk tahun untuk sekarang-sekarang aja kan sudah ada apa namanya wisata antariksa wisata ke luar angkasa dalam jangka waktu seminggu gitu kan dengan biaya sekitar 20 juta dolar Amerika sekitar 200 miliaran lah gitu ya nah itu jadi study tournya gak main-main itu bukan hanya ke Jogja ke Bali gitu ya ke Singapura tapi keluar angkasa ke stasiun antariksa di luar angkasa sana gitu ya jadi saya sangat bisa memastikan insya Allah kita semua bisa memastikan prediksinya itu adalah 2030 itu perkembangan teknologinya banyak hal yang belum sempat kita pikirkan sekarang gitu saking pada canggihnya itu ya mungkin HP itu bisa disuruh untuk menyiapkan eh sekarang aja kan ada teknologi-teknologi yang agak aneh tuh kan dengan AI ya dengan AFTA Artificial Intelligence gitu kan bahkan katanya makanan itu ada yang di print Pak Topan itu gimana itu tekniknya kan printer makanan coba food printer itu gimana itu nah coba protein ya coba kalian bisa bayangkan ada food printer gitu nge print makanan saya ingin makanan ini gitu tetetat di print gitu duka asak duka hati-hati-hati ya banyak ya bisa di email luar biasa itu gak kepikir saya aja dulu tahun 96 mengikuti apa namanya seminar tentang pendidikan waktu itu para pengisinya orang-orang hebat almarhum Pak Soni Sugema ya pendiri SSC itu kan ya kemudian ahli ahli komunikasi dokter namanya itu nah beliau menjelaskan bahwa nanti itu kita belanja tidak perlu ke pasar tidak perlu ke toko kita cukup tinggal di kamar aja makanan datang sendiri saya tuh gak habis pikir tahun 96 ya itu berarti 26 tahun lalu itu gimana caranya kita bisa jajan tanpa harus keluar rumah eh sekarang bahkan terbukti ya terwujud gitu jadi memang impian-impian itu bisa terwujud ya memang diawali dari kemampuan kalian keberanian kalian untuk bermimpi dulu gitu ya untuk bermimpi dulu jadi insyaallah Andina teknologinya akan jauh lebih berkembang jauh lebih pesat nantipun bahkan apa namanya katanya taksi terbang juga katanya nanti mau ada ya taksi terbang gitu kan sekarang belum ada ya tapi kalau untuk nyewa helikopter sudah ada harganya mahal ya dari Jakarta ke Tasik aja katanya harganya 12 juta kan gitu ada ya yang pakai jet privat atau pakai helikopter kalau nanti mungkin ada pesawat apa namanya angkot-angkot atau ojek-ojek terbang gitu gitu kan nanti berseluruhan di atas gitu ya Pak Belit yang ngelang-layangan gitu nanti bisa jadi seperti itu terima kasih atas pertanyaannya Andina terima kasih terima kasih Bapak sudah menjawab ya terima kasih mungkin masih ada satu lagi barangkali dari para siswa yang lain tidak ada tugasnya sederhana ya dari saya ya sebagai penutup tadi coba kalian proyeksikan kalian apa namanya tuliskan meskipun hanya sekedar di di angan-angan kalian gitu pada tahun 2030 tuh kalian mau ngapain gitu ya sederhana ya jadi nanti ketika misalkan saya masuk kelas saya tanya itu kalian sudah membuat proyeksi gak buat diri kalian tahun 2030 mau apa gitu ya jadi itu pertanyaan sederhana yang mungkin nanti akan saya tanyakan ke beberapa siswa di kelas terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan kita terima kasih kepada para kru disini ada Pak Topan ada Pak Fakih ada Pak Joko ada Bu Hajah Nunung ada Bu Dini ada Rosta juga Bu Rosta dan yang lainnya terima kasih sekali lagi dan yang salahnya itu adalah dari kesalahan saya pribadi untuk dikoreksi kalau ada kesalahan ada kekurangan insyaallah kita akan terus sama-sama belajar insyaallah kita ketemu pada kesempatan yang akan datang walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim mohon maaf sekali lagi atas segala kekuranganan kehilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih adaptasi baru membuat semua menjadi semua sehingga kita sulit untuk bertemu lagi para pemuda pelajar Indonesia ku berjuang semangat menggapai impianmu bersama merangkul dunia dalam genggaman percayalah kita akan bersatu demi satu bila tiba saatnya nanti bila pandemi berhenti kan ku peluk kan ku dekat rasa rindu yang terlal bila tiba saatnya nanti bila semuanya terhenti kan ku lepas rasa rindu sampai nanti semua kembali berbagai macam suku dan budaya bersama kita yakin pasti bisa bangun negeri kita tercinta mari kita bangun Indonesia bersama bila tiba saatnya nanti bila pandemi berhenti kan ku lepas kan ku dekat rasa rindu yang terlal bila tiba saatnya nanti bila semuanya terhenti kan ku lepas rasa rindu sampai nanti semuanya kembali 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 kembali